Awalnya Ya awalnya saya ingin mencoba sesuatu yang baru Kalau di UI kita mengembangkan sistem itu mahasiswa dengan PHP Mungkin anda semua tahu tentang PHP, PHP Itu sama seperti bahasa pemrograman Yang semua orang bisa Lulusan mana aja bisa Kami juga terus mengambil resiko Menggunakan Python Untuk pengendalian Proses pengendalian data kendaraan Terus kenapa kami Kalasannya menggunakan ini Karena web application Oke Standarnya adalah PHP Devices kami menggunakan Python Yang seperti ini Saya coding disini Ini menggunakan Python Dan shell programming Ini Raspberry Pi Misalnya ada yang terlihat Misalnya bisa dibuka gak? Silahkan dibuka aja Nanti ada gambarnya Terus selanjutnya setiap gambarnya di-capture akan diolah oleh aplikasi terpisah Jadi Raspberry Pi is only just for the controller untuk mengambil gambar saja Saya tidak mau menjadi penjual Raspberry Pi Dan bahkan karena saya memiliki banyak sekali Raspberry Pi di UI Ada sekitar 35 lah Mahasiswa banyak yang mengambil skripsi sama saya untuk ngoprek-ngoprek ini Di Raspberry Pi itu ada GPIO General Purpose IO Kita bisa lihat disini gambar pesannya Pin-pin ini bisa kita langsung ambil statusnya menggunakan control Python Jadi Jadi bisa lihat disini ada yang tulisan elektro Elektro? Elektro ya? Elektro ya Kalau jasa anda sering dengar RXTX gitu Serial port Parallel port Sekarang sudah ada GBIO Dan saya menggunakan Raspberry Pi Karena GBI itu sudah menjadi fasilitas Include-nya Raspberry Dan library Untuk GBIO Sudah tersedia untuk Python Jadi nama Pi di Raspberry Pi Is for Python Jumpe Nah Saya mungkin sedikit teknis Cuma Sederhana saja Disini ada pin Pin-pin yang berwarna hijau ini adalah GBIO Alias menjadi general purpose IO Kita bisa berikan sinyal 1 dan 0 ke situ Sangat sederhana Jadi 1,2,3,4,5,6,7,8,7,7,8,7 Saya mau membuat 17 ion or 17 sensor Saya bisa dikit disatu rasa boling Sedangkan Kalau saya bisa gambarkan sedikit Gerbang itu ada nelb kamera Gerbang digugan itu Ada nelb kamera Jadi saya perlu menggunakan 6 pin disini Apakah pinnya itu Akan berilai 1 atau 0 Itu tergantung kendaraan lewat di atasnya Nanti saya akan berikan Oke, di Saya tambahkan lagi Di GPIO ini juga Ada untuk Ground dan VCC Kita bisa dapatkan Nilai value Berilai 1 atau berilai 0 Tergantung kita short surface dengan yang ini Atau begini Jadi pada saat ground Disambungkan dengan ini Maka pin nomor 14 Bernilai 0 Kalau misalnya yang orange-orange itu Kita sambungkan ke sini Maka dia akan bernilai 1 Di Raspberry saya sertakan informasinya Ya ini hanya digital ini ya Wirex sensor Misalnya ada tadi masuk Di Batama Kita bisa melihat Misalnya ada Misalnya anda lewat jalan tol Atau parkiran Pastikan ada seperti ini Jadi ini adalah Kalau kendaraan lewat jalan atas ini Maka Akan terjadi induksi Listrik itu diserap Oleh kendaraan Handel metalnya Dengan demikian Wiring yang Di samping jalanan ini Ada switch On Off Pertanyaannya adalah Bagaimana saya Mengambil informasi dari sini Kalau misalnya ada sekian banyak sensor Awalnya sih idenya adalah Ah mudah kita sambungkan ke keyboard saja Kalau ini adalah huruf A Huruf B Jadi keyboardnya kita solder-solder gitu Cuma kenyataannya Kalau keyboard kan Gak bisa dipencet bersamaan Gitu kan ya Jadi wah saya membutuhkan Satu metode yang lebih sederhana Jadi saya pakai Raspberry aja Nah dari wiring yang ada disini Setiap device ini adalah Dia mewakili satu Light Yang ini Yang ini Yang ini adalah Barisan sebelahnya Satu pintu keluar Satu pintu keluar Satu pintu pasar Satu Raspberry Tidak Semuanya satu Raspberry Oh semua satu Semuanya satu Raspberry Cuma satu wiring disini Ini bukan Raspberry Ini baru Sensor untuk ada kendaraan Yang atau tidak Dari sini hanya ada On atau Off Namun On sama Off nya itu Saya gabungkan Kalau misalnya Off Ground To pin sekian Kalau On adalah VCC atau 3V Ke pin yang lain Nah Mungkin kelihatan Berantakan Ya karena saya buka Jadi berantakan Raspberry nya disini Nah Rangkaian yang saya buat Agar dari Dari device yang disini Bisa Diterima Menjadi Inputan di Raspberry Pi Saya mengembangkan di Saya solder sama-solder Pasukin ke dalam Pipak Saya menyebutkan ini Dalam bom pipak Dari sini baru Saya masukkan ke Raspberry Pi Rangkaian seperti apa Sedangkan ada Saya tidak Jadi misalnya Saya bongkan tadi Raspberry Pi Disini Ini ada Rangkaian kecil Yang isinya cuma resistor saja Terus sisanya Raspberry Pi ini berhubungan dengan Pengendali Atau mungkin Apa ya Operator Itu menggunakan TCP IP Karena Raspberry Pi Seperti sebuah mini komputer Jadi semua foto Disimpan disini Sementara Sebelum disedot disini Ke Apa namanya Ya Apa namanya Operator Sederhananya Saya diubinkannya 5V Andaikan misalnya GPIO pin sekian Pin 7 Itu Kita beri listrik 3V Masukkan ke sebuah Resistor 4,7 Kilo Ohm Nanti dia akan Bergelai 1 Di program Raspberry Pi Kita Nah pada saat Kita Berikan ground Jadi Switch yang tadi Yang berwarna merah Itu pada saat Ada kendaraan Dia akan Dengan demikian GPIO ini Akan bernilai 0 Kenapa? Karena Voltase yang 3V Tertahan di resistor Kalau misalnya Kita buka lagi Maka dia akan Mengalirkan listrik Yang Yang pokoknya Dia akan bernilai 1 Jadi Defaultnya adalah Kalau tidak ada Kendaraan Itu nilainya 1 Kalau ada kendaraan Nilainya 0 Ya ini saya bikin Kebalik logikanya Di rangkaian selanjutnya Misalnya saya Ada 17 Pin GPIO Ingin saya kendalikan Menjadi input dan output Ya saya hanya perlu Begini Gini aja Sederhana Resistor Sambung ke Satu Pilin Terus disolder Pak-pak atau Lum Kasih aja Kofisisi 1 Sambungin ke GPIO Satunya lagi Switch ini Saya sambungkan ke ground Setiap ini adalah Switch-switch yang Mewakili ada Kendaraan atau tidak Di sensor itu Jadi nanti saya akan Coba Tunjukkan perbandingan Postnya Masalah Yang saya terapkannya Adalah Normally True Terus Pull-up Alias Setiap kali ada Kendaraan Itu baru Down Alias Saklar Saklar itu Menutup Sehingga Valuenya adalah 0 Kenapa? Ya nanti Kalau disold Suspuit dengan ground Ini Kalau disold Suspuit dengan ground Maka Nilai GPIO nya 0 Kalau misalnya Tidak disold Suspuit dengan ground Maka nilainya akan 1 Nah Ini mungkin saya Kasih gambaran sedikit Adakah misalnya Raspberry Pi ini Saya nyalakan Tanpa Saya sambungkan GPIO pin 7 gitu Tidak saya sambungkan Ke 3 volt Atau ke ground Maka kadang-kadang Nilainya true Kadang-kadang nilainya false Jadi itu Sifatnya floating Ya karena Ada induksi listrik Disini yang berkeliaran Dan menyebabkan Pin GPIO tertentu itu Ambangnya kadang-kadang 1,7 volt Terus di bawah 1,7 volt Berapa watt Berapa watt Akibatnya Dia unstable Makanya kita harus Pull up Jadi adakah misalnya Pin ini Tidak kita sambungkan Ke 3 volt Atau ground Maka Pin ini Kadang-kadang Misalnya kita baca Pakai python Itu kadang-kadang True kadang-kadang false Atau saya pencet gini Jadi true kadang-kadang Lepas jadi false Begini-gini Jadi sangat sensitive Dengan demikian Saya bikin rangkaian ini Agar Kalau Tidak disonsirkuit dengan ground Maka dia akan Dapat Cantu daya 3 call kurang Stabil Jadi Defaultnya adalah Ini Sedikit teknis Cuma Pasat aplikasi yang saya gunakan Untuk ini adalah Jadi python control ini Disini sebenarnya Pekerjaannya Sisanya ini Kenapa saya Menggunakan share Karena saya Belum mahir Trade programming Multi trading Di python Itu mungkin Jari bisa share Sedikit ya Mungkin sedikit Apa namanya Kalau di java Saya Trade programming Sudah sangat pasih Cuma kalau di python Kayaknya Masih butuh Bantuan Controller ini Pekerjaannya adalah Apabila GPIO nya Bernilai false Alias ada kendaraan Yang lewat Maka Dia akan Mereksekute Share Yang berjalan Di background Kenapa saya harus Lakukan di background Karena pada saat Bersamaan Kendaraan pasuk itu Bisa Dua kendaraan Bersamaan Harus dimotor bersamaan Dan Satu Raspberry Pi itu Mengundalikan 6 line Akibatnya Bisa jadi Pada saat Maksimal Semua kendaraan Itu lagi Berhenti Di bawah Sensor itu Dengan demikian GPIO nya harus Meng-execute 6 Execute Untuk Motret Setelah itu baru Capture From IP camera Sipat ke dalam Ram drive Nah ini Sedikit Code mungkin Ah ngapain Dibahas code Ya sederhana Saya cuma Mau menunjukkan Kalau Kalau saya ingin Membuat Pin nomor 8 Itu Silahkan Pin nomor 8 Menjadi Input Silahkan Silahkan Ada yang dikenal Saya hanya perlu Ngeset GPIO Ini menjadi Intinya adalah Saya bisa Memberikan Nilai 3 volt Atau 4 volt Dan dianggap Informasinya Menjadi Informasi Variable Kalau saya Send GPIO Berarti Saya bisa Meluarkan Listrik 0 Sampai 3 volt Di Pin nomor 8 Untuk Mengendali Kebetulan Disini Saya Menggunakan Pin ini Untuk Input Saya Menggunakan 8 Dari 8 Dari 8 Dari 8 Dari 6 Lalu Saya Bikin Wild True Agar Setiap 200 Mosekan Kita Cek Status Apakah Ada 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 Kendaraan Di Gate Nomor Satu Kebetulan Gate Nomor Satu Dari 8 Nah Disini Diseriak Ini Yang Mungkin Disini Apabila Dia Bermilai Force Maka Panggil Untuk Mau tren Di IP Kamera Kamera Itu Sesederhana Itu Ada Sedikit Kendala Karena IP Kamera Itu Delainya 1 Sampai 1 Setengah Sampai Dua Detik Jadi Pada Saat Kendaraan Melewati Tempatnya Gambar Yang Di IP Kamera Itu Masih Disini Belum Menginjak Sensornya Makanya Si Panggil SH Ini Saya Kasih Slip Sesuai Yang Saya Kalibrasi Jadi Pengendalinya Itu Yang Mungkin Motret Namun Didelay Berapa Detik Sampai Mudah-mudahan Dia Pas Lagi Di Atas Sensor Ini Kasus IP Kamera Emang Seperti Itu Sebelum 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 IP Kameranya Itu Memberikan Informasi Ke Kita Seolah-olah Dia Itu Terlambat Beberapa IP Sebenarnya Bisa Di Advantagenya Saya Bisa Memotret Seseorang Sebelum Datang Ke Sensor Gitu Gak Istilah Cuma Disadvantagenya Adalah Kadang-kadang Kita Jadi Gak Tau Dia Benar-benar Bertiga Atau Benar-benar Menampil Satus Atau Bukan Bukan Diterigger Sama Sensor Itu Kameranya Bukan Karena Gini Kalau Diterigger Sensor Kamera Ada Orang Jalan Atau Mungkin Ada Kucing Lewat Di Potret Padahal Kami Hanya Ingin Mengotret Kendaraan Dengan Metal Logam Yang Melewati Sensor Di Potret Kalau 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 Misalnya Menggunakan Sensor Kamera Satpam Yang Begini Begini Ada Di Potret Terus Sensor Yang Metal Bukan Men Trigger Kameranya Ya Men Men Trigger Kamera Cuma Yang Men Trigger Itu Adalah Raspberry Pi Kalau Men Trigger Kamera Langsung Harganya 4x 4x Saya Menggunakan Raspberry Pi Supaya Saya Potong Harganya 4x 5x Pertanyaan saya Kalau Sistemnya Begini Ini Raspberry Pi Kalau Pakai Walau Kan Sensor Terus Apakah Ada Abad Apakah Dibad Apakah Dibad Jadi Kalau Misalnya Ada Kendaraan Yang Lewat Sensor Yang Memberitahu Raspberry Lalu Ada Kendaraan Lewat Sebenarnya Sensor Itu Memberitahu Raspberry Pai Dari GPIO Ini Sistem Comin Begitu Ya Karena Memang Saya Belinya Hardware Sensor Fisik Jadi Yang Diberikan Hanya On Ata Off Aja Kalau On Sama Off Berarti Kita Harus Bikin Interface Gimana Menerima On Dan Off Itu Menjadi Sebuah Variable Di Program Sama Seperti Misalnya Kita Punya Card Leader Taruh Card Sebenarnya Ada Sebuah Program Entah Driver Atau Di User Application Yang Cek Ada Device Ada Kartu Gak Sama Seperti Itu Nah Karena Ini Sangat Eficien Pekerjaan Kalau Saya Look Dengan Delainya Cuma 5 Millicent Pun Semuanya Itu Informasinya Terima Pernah Melakukan Script Yang Sama Ini Menggunakan Shell Sama Menggunakan Python Bagus Menggunakan Python Makanya Saya Menggunakan Python Jadi Silahnya Loop ini Ya Walaupun Sebenarnya Gak Terlalu Bagus Karena Ini If Else Yang Bagus Case Yang Bagus Case Gitu Gitu Ini Cepet Gitu Cepet Kalau Pakai Case Lebih Cepet Lagi Jadi Antara Satu Loop Dengan Loop Yang Lain Itu Benar Benar Misalnya Saya Set 209 Second It's 209 Second Kemudian Yang Lebih Dikit Nah Ini Program Panggil Yang Sebenarnya Meng Execute Background Ini Mohon Maaf Ini Karena Keterbatasan Knowledge Saya Saya Belum Meng Implementasi Ini Dengan Training Trading Di Python Akibatnya Saya Bikin Trading Di Shell Program Execute Aja Kasih Aja Up Perset Maka Dia Jalan Di Background Boleh Saja Foto Ini Pekerjaannya Adalah Saya Pekerjaannya Adalah Saya Set Sekarang Saya Akan Mau Tread Sesuai Dengan Hari Jam Anggal Menit Dan Sebagainya Jadi Dengan Demikian File Yang Dijendara Ras Beripai Seolah Setiap Ada Kendaraan Ada Sebuah File Dengan Jam Next Nya Adalah Sebuah File Dengan Nomor Plat Nomor 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 Plat Pendaraannya Ini Masih Dalam Pengembangan Plat Reclamation Jadi Ide Kita Pengembangan Ini Adalah Kita Coba Bikin Agar Membuat Alat Parkir Tanpa Tidak Lewat Lewat Keluar Keluar Aja Cuma Waktu Keluar Langsung Kelihatan Kalau Plat Nya Ini Sama Dengan Plat Waktu Masuk Jam Berapa Cuma Ini Masih Dalam Pengembangan Dan Setahun Lagi Dap Lagi Saat Ini Hanya Sebagai Capture Mungkin Yang Mau Ngerjain Scripting Saya Bisa Dibing Akhirnya Kita Bisa Akses Motonya Disini Nah Ini Perbandingan Yang Saya Dapat Sebenarnya 3x4 Jadi Kalau Di Kebetulan Waktu Ini Hanya Untuk 6 Hanya Untuk 6 Sebenarnya Ui Itu Ada 10 Jadi Sebenarnya Savingnya Banyak Sekali Kalau Saya Beli 1 G Kalau Yang Ini Satu Line Satu Line Ini Belum Sama Carpark Barriernya Karena Ini Cuma Motret Doal Kenapa Ui Tidak Pakai Carpark Barriernya Karena Kita Belum Direncanakan Untuk Kelebaran Jalan Kalau Udah Ada Carpark Barriernya Berarti Harus Dibedakan Antara Jalur Jalur Mobil Sama Jalur Motor Kita Belum Jalur Motor Jadi Tidak Kita Hanya Motret Semua Kedaraan Masuk Dan Keluar Bercer Ini Adalah Alat Yang Berhubungan Dengan Looxensor Yang Di Di Bawah Di Bawah Jadi Bawah Jadi Looxensor Semacam Kumparan Kabel Terus Setelah Dari Itu Kumparan Kabel Ada Sebuah Kotak Yang Berwarna Merah Itu Nampir Dari Cari Cari Bumi Ini Kalau Misalnya Saya Beli Dari Vendor Serta 250 Juta Cuma Kalau Beli Dari Cina Sekitar 900 1000 Jadi Setelah Saya Usulkan Ini Justru Orang Yang Menjual Saya Pengen Beli Dari Saya Karena Selama Ini Untuk Mengendalikan Satu Line Itu Butuh 5,5 Juta Alias Ada Satu Embedded Sistem Yang Pekerjaannya Mengendalikan Kalau Ada Kendaraan Lewat Terus Saya Langsung Motret Atau Mungkin Buka Tutup Padahal Semua Itu Bisa Dibarkan Dekat Software Dan Menggunakan Raspberry Pi Dengan Decoding Dengan Python Dan Shell Semuanya Bisa Memimitasi Ini Tanpa Harus Ini Satu Line Dikali Satu 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 Ini Mengendalikan Semuanya Jadi Yang Dikali 6 Cuma Satu Dan Dua Ditambah Raspberry Pi Dan Ini Bisa Dikali Sampai 17 Karena ZPIO Nya 17 Jadi Mengendalikan 17 Line Itu Bisa Oke Next Yang Saya Sedang Kembangkan Ini Adalah Trade Recognition Ini Pake Apa Ya JNPR 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 Number Trade Recognition Open Source Juga Ada Yang Menggunakan C Ada Yang Menggunakan Java Cuma Saya Coba Pake Yang ANPR Jadi Jadi Harapannya Foto Foto Yang Sudah Kita Caption Kita Lihat Kalau Satu Itu Contoh Saja Satu 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 Yang Satu Imaging Oh Jadi sebenernya ini yang kita bisa lihat Saat ada kendaraan Dan ini clubnya berjalan 200 second sekali Walaupun it's not a good practice Cuma it works Sorry yang hubungan antara image-nya dengan sensor-nya apa ya? Image dan sensor-nya Masa bagaimana anda bisa tahu Bahwa yang lewat itu lah mobil yang muncul di gambarnya Atau cuma di gambarnya aja yang ditangkap Kita baru gambarnya ditangkap Nanti pemrosesan gambar yang ditangkap itu adalah Nomor plan-nya berapa itu setelah ini Yang penting kita sudah bisa mengkumpulkan foto-foto disini Misalnya di line 2 itu sudah ada seperti ini lah Udah 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 Kita lihat ya Oh iya maaf Jadi fotonya gak dapet plat nomernya Oh di belakang Ya mungkin ada yang miss karena Apa namanya Berarti fungsinya sensor itu Menghitung mobilnya aja Iya Sensor hanya untuk menghitung mobilnya Atau men trigger sesuatu Iya Makanya sensor di bawah itu kan Bener Gitu mobil aja bukan Bukan menghasilkan kamera dia kan Bukan kamera Kalau di program yang saya buat Kameranya online 24 jam Bahkan videonya pun direkam Kenapa? Dari sekian banyak storage untuk nyimpan video Jam berapa itu kayaknya kita harus Sekolah sekolah-sekolah sesuatu Mendingan kita langsung potret aja Saat ada kendaraan Saat jam 1 malem, jam 2 malem Gak ada kendaraan Ya gak ada potret Gak sering disimpan Walaupun sebenernya kamera IP kamera itu punya feature Apabila ada yang bergerak Direkam Cuma yang bergerak itu orang ternyata Bukan kendaraan Jadi kita gak merekam sesuatu yang harus kita rekam Nah dengan alat ini kita merekam sesuatu yang memang harus kita Karena sensornya Ya silahkan Tapi kan GBI nya Maksimal 8 ya? Maksimal ada 17 17 Kalau misalnya mau lebih dari itu ada cara solusinya? Lebih dari itu bikin pake multiplexer Jadi istilahnya bikin rangkaian lagi setelah Raspberry Pi GPO nya Pake Arduino diatasnya gitu Kita bikin pin yang lebih banyak Jadi misalnya Kalau pin 1 dan pin 2 Itu true dan true Itu meaningnya apa? Kan bisa jadi seperti itu kan? Jadi Terserah Cuma kalau saya 17 It's quite slot gitu ya Tadi kan tadi ada tangan juga kan? Tidak ada tangan juga kan? Tidak ada tangan juga kan? Ada tangan juga kan? Ada juga Misalnya Jadi gini Raspberry itu kalau misalnya Secara perunik Dia itu menyimpan That drift time nya Istilahnya Jadi pada saat dia mati lampu Terus begitu nyala Network gak nyala Dia akan menebak Jadi terakhir saya mati itu jam berapa Terus sekarang ini kira-kira udah berapa lama Sejak tadi saya mati Tapi kalau mati satu hari berarti dia bisa bukan itu? Bisa jadi seperti itu Cuma Kenyataannya Karena di Di Gerbatama ini udah ada jaringan komputernya Maka dia akan Hampir data dari entity Jadi time yang ada di foto Maupun yang ada di Raspberry itu Time yang sama Begitu pula dengan IP Kameranya IP Kameranya juga kita set dengan entity Sehingga Yang ditulis di Nama file Dengan yang biasanya tertulis di foto Itu Adalah metadata yang sama Jadi ini Ini aja Ya saya gak tau Mungkin Gitu doang Cuma bagi pengusaha ini It's a big business Iya betul Begitu pula dengan yang Pengusaha parkir yang saya beli alatnya Langsung Boleh dong saya beli dari anda Karena Dia mencoba untuk jual dengan lebih murah Ini gini Dan di Raspberry Pi itu bisa Kita pake juga untuk Tentu Tentu Silahkan Silahkan Mas tadi Anda berikut dari Bandung ya Enggak Enggak Dari sini Lagi Bukan Bidik kayak sebulnya Tentu 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 Hai guys Mungkin bangkunya bisa Tentu Ya silahkan ada yang mau nanya lagi Apa gak Pak Saya mau Ya dulu ya Pertanyaan Ya Tentu 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 yang muncul dari Inggrisnya di UK saya lupa Manchester tahu dari mana ini cuma intinya adalah library yang dinyalakan di Raspberry itu benar-benar sudah bisa memanfaatkan semua video di Raspberry ini misalnya kalian lihat di Raspberry ini ada untuk GPIO library nya itu sudah sudah ready alias kalau ada sebagai programmer file dan menggunakan Raspberry file library di Raspberry file itu sudah bisa langsung kita memanfaatkan itulah disini ada colokan yang biasanya kita pasang untuk kamera jadi kamera yang ditangkap disini bisa 5MP dan si Raspberry ini kan memang prosesornya adalah GPIO alias kalau kita nyalakan dan film HD jadi ini ini HCA saya punya ide dulu di tahun lalu untuk memberikan tugas ke mahasiswa Raspberry file untuk bikin internet TV for everybody jadi ya sorry if this was already asked is there a reason why you didn't program the whole thing in Python? why you used shell script? oh ok it's because my limitation my limitation of learning Python so sophisticated I'm quite familiar with java programming but in Python I have a little difficulties in Python and also I just I have to finish it only two days programming so from scratch to hero it's quite just but after that I want to create this it's quite it's kinda my I can implement this using Python it's kinda dream come true so I have to set a goal far goal which is using Python to do image processing and get the plan from the image that I've already mentioned so yeah no reason it's just my stupidity so do you have any idea on how to implement the do you have any experience multi-trading? well yeah I mean you can use curl as well probably in Python ah yeah yeah so that would be the same basically the same script as you wrote um you maybe want to put it in a class that you call the function as a you may have some problems with the loop yeah in in practice um about how the scheduling of the processor would be to make it multi-threader yeah we need to to see it see how it works in order to do that depends it would depend on how the frequency of the traffic if calling that function would um cause a problem with the loop but I think with just a few do you like five or six sentences that's what's important okay it's quite I have uh yeah yeah thank you very much for the the suggestion uh actually there there are lots of I don't know about how to implement in Python yet which is considering it's just one another is calling uh you're always uh get 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 the stream and put it in the file if I have to implement it using Python maybe it's uh three to five lines so 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 yeah uh uh for the sake of uh progress I have to deal with it so yeah maybe I to change using Python okay maybe sorry for stupidity in Python i ini ada ada pertanyaan yang lain kira-kira nyimpan gambarnya tadi dimana file file gambarnya disimpan di sdk raspi atau ditaruh di server ram drive dulu jadi misalnya saya tunjukkan disini sebenernya saya menaruh di ram drive saya menyalakan rsync di 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 sehingga operator itu setiap menit ambil dari temporary ram drive di dalam rsd i i don't have to put it in sdk which is it's forbidden it's because when we use when we write something in sdk it means that the lifetime will be decremented so i have to use it on the ram drive just 128 megabyte of ram drive is quite good one hour of pictures and then if the operator computer cannot ersync data from the raspberry ok after one hour it's full but you can it just delete the previous one hour in raspberry so it's kind of mess but it works ok 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 STUDY ok 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 Pertanyaannya sedikit agak otis sih, cuman berbagi raspi gitu Kalo saya cari kamera yang bisa digerakin ada ga? Kamera yang bisa digerakin sama raspinya Bisa Buat monitoring gitu Cuman saya ngendalikan kamera yang bisa digerakin pake raspi ada ga sih? Oke, gini Actually, IP kamera itu ada yang juga bisa ada input GPIO nya Jadi, IP kamera untuk point to zoom atau mungkin pengendalian motor pengendalian itu Ada yang bisa kita akses menggunakan HTTP kanan-kanan kiri-kiri Ada juga yang IP kamera berdiri, namun motornya itu dikendalikan oleh GPIO Misalnya kita gunakan GPIO disini Set GPIO to out Pin berapa kita set jadi out lagi Dengan demikian kalo di python kita set 0, berarti dia akan 0V Give it 1, jadi 3V Ya itu tuh just, apa namanya, simple idea of using prosperity Namun kalo misalnya saya juga mengusulkan kamera yang bisa kanan dan kiri Beli aja kamera yang udah bisa di kanan dan kiri ini Jadi mah udara motornya adalah set-tabung gitu Silahkan silahkan Ya, ada pertanyaan yang lain? Mungkin anak-anak skripsi Saya Final project graduation Ini Ada tiga Jadi yang pertama kita battery ignition dengan patent ongoing Jadi bahan skripsi Belum ada yang ambil karena pada takut Gate controller Karena After this I have to buy the gate And the gate should be controlled with transfer file also Jadi saya tidak mau membeli barang yang saya bisa buat Terus We cash transaction Jadi Agar nanti waktu dia keluar Dipotret Sehingga Kendaraan yang masuk Dengan kendaraan yang keluar itu Bisa di match Berdasarkan Face dari mobil itu Jadi Bisa jadi bukan Black recognition It's Face of the car Kalau Kalau Kan ada face recognition Sebenarnya mobil itu lebih mudah di recognize face nya Daripada face nya manusia Bener gak? Ada pertanyaan Ya, karena bisa jadi ada tulisan Posting Condisi Atau mungkin ada tulisan yang Grupnya hilang Jadi Ngambil pincang dari face dari mobil itu Sebenarnya jauh lebih sederhana Daripada face nya human Seperti lah kira-kira Jadi begitu Keluar Masuk Keluar face ini udah langsung di recognize This is the same account Which is Juga Data Lalu ini pake Setelah mahasiswa Hanya perlu gunakan Kartu mahasiswa Untuk Bayar keluar Ini bisa langsung Potong Itu bisa kalau Ada pre-demonstration Ya memang Ide dasar Besarnya itu adalah Membuat Ticketless Parking System Pemenang langsung Pikir Implementas nya masih belum lama Iya Tapi ini sudah Sudah besar Sudah besar Sudah 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 Oke Oke Ada lagi? Ya? Sudah 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 Tidak ada masak Bahkan kakak saya juga menggunakan raspberry Dia menggunakan raspberry untuk Men-sensor alat-alat berat Jadi dia bekerja di pertambangan Ya Pendaraan besar itu Untuk men-sensor Fuel, suhu, segala macam Itu menggunakan raspberry dan itu Never fail Ya bukan berarti iklan ya Ini starting point untuk membuat sesuatu Itu sudah sudah cukup Kita tulis di situ Berapa? Ya cuma ini Ini loh Santu begini Sudah sudah sebulan jalan Ya mungkin perlu di beli Ini untuk Hitting aja Oke, ada lagi pertanyaan yang lain? Ya silahkan Tadi seorang yang pernah ada project Dia pakai raspberry juga Tapi dia masalahnya Pasti ada sesuatu yang pernah mati gitu Jadi gue dia intensi bakal pakai Bukan bisa Bukan bisa Bukan bisa Bukan bisa Bukan bisa Ya kalau saya Bukan bisa Itu Seperti Satu Tentu Setelah Tulis Bukan bisa Tidak 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 Jadi saya menggunakan 256 MB drive drive, masukin ke, dimount di sebuah directory Jadi tulis aja disini sampe, it's memory based, bukan SD card based Jadi pada saat mati atau nyala, tidak ada file system yang sedang dibuka Harapkan seperti itu, jadi Raspberry Pi is only read only file system just waktu booting saja gitu Apabila kita bisa mount it only sebenernya, slash slash FAR atau mungkin directory slash SPAR itu bisa kita mount ke RAM drive Jadi pada saat dia mati, nyalain udah langsung That's it, gak pernah ada perubahan sistem operasi sebelumnya Oke ada lagi pertanyaan yang lain? Kalau gerbangnya ada beberapa gitu, kalau di gedung parkir kan gak cuma satu pintu masuk Nah itu gimana, trust pinnya berarti kabelnya panjang gitu nanti Kan kalau di gedung kan kasusnya beberapa pintu masuk kan Berarti kan sensornya tersebar gitu Katanya ada tiga pintu masuk Nah itu berarti kabelnya panjang aja gitu nanti Ke setiap masing-masing lokasi pintu Ya yang jelas pintunya kan disini, disini ada Ini gerbang, di sebelah kanan ini ada dua line, di sebelah ini ada dua line Cuma dua line yang sebelah kiri ini kameranya ada empat Karena ada yang ngadep kesana Sama ngadep kesini, karena Kalau misalnya ada kuliah ini, pagi-pagi Gerbang kanan dan pilih perang kiri menjadi pintu masuk Kalau misalnya udah siang, pintu masuk, pintu keluar Sehingga waktu pagi-pagi ini jadi pintu masuk Lalu ada kamera yang motret dari sini Waktu keluar, kameranya dari sana motret disini Nah semuanya dikit lagi sama Raspberry Pi Pada saat yang sama, saya juga implementasi ini di gerbang yang menuju asrama Yang di belakang Jadi disana juga ada satu Raspberry Pi Nah untuk ngumpulkan ini ya karena dia ada PCP IP based, yaudah Berarti idealnya satu gerbang, satu raspi gitu ya Iya idealnya, karena Sebenarnya yang memaksakan dia ada disini adalah Ini, pipe bomb ini yang saya sebutkan Rangkaian resistor yang Apa namanya Menginterpretasikan switch on dan off Kalau ada keterangan lewat Ya mungkin Juga banyak yang berpikir, kenapa sih Gak pakai sensor di kamera aja Ada yang lewat, kuris di kuatkan Tadi saya udah gambarkan sedikit Kameranya sendiri ke Raspberry Pi nya? Kameranya sendiri itu masuk ke dalam IP kamera pak Jadi dari Raspberry ini ya Tembak ke IP kamera Get the image Dan IP kameranya itu juga listriknya Lewat di TV, jadi Bukan IP kamera yang pasangin adaptor Jadi yang memang outdoor Memang air di face Oke, ada penanyaan yang lain Ini jalan terus ya Ini jalan terus ya Ini contohnya Dia udah kita potret Sebelum dia melewati Karena IP kameranya ada delay Satu setengah detik Jadi, apa dengan demikian Saya memotret saat sensornya Apa namanya Saat sensornya merasakan ada kendaraan Terus Selama kendaraan yang masih diserap Itu dipotret Jadi, dengan demikian Misalnya kita pengen ngeliat Seolah-olah kayak GIF gitu ya Kelihatan kayak Gambar berjalan Namun, it's not a video It's an image Jadi, pada saat yang sama Bisa jadi Dia bergerak lebih cepat Terus Gambarnya sedikit buruk Kita bisa gunakan Frame yang berikutnya Untuk blood recombination Jadi, ini Ini untuk data capture Oke ya Terima kasih banyak Ya, mudah-mudahan Bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Terima kasih Kalau mau kontak Ya, ini Nanti terbuka untuk Yang mau skripsi Maupun yang membidik usaha selamat menikmati